Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Lavrov tuduh NATO kobarkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh NATO mengobarkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Hal tersebut disampaikan Lavrov dalam konferensi pers bagaimana dilansir Reuters. Lavrov menuturkan peningkatan tensi di Laut Cina Selatan akibat ulah NATO menimbulkan resiko bagi Rusia. Dia menambahkan Rusia memahami betapa seriusnya Cina merespon provokasi-provokasi yang ada di perairan tersebut. Dia menuturkan Laut Cina Selatan sangat dekat dengan wilayah dan pantai Rusia sama dekatnya dengan teritori Cina. Lavrov berujar itulah sebabnya Rusia mengembangkan kerja sama militer dengan Cina dan melakukan latihan bersama. Lavrov tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataannya tersebut. Akan tetapi dia menyinggung pembentukan aliansi AUKUS antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dia juga menuduh NATO mencoba menyeretin dia ke dalam apa yang dia sebut sebagai aliansi anti-Rusia dan anti-Cina pada saat Barat sedang berusaha untuk menekan pengaruh Rusia. Demikian berita terkini terkait Lavrov tuduh NATO kebarkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan Skenap Guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih selama sore dan sampai jumpa.